Kage, kage, hey, ingat ya dan jangan lupa untuk subscribe, official GTV, like, comment, and share ke temen-temen kamu, oke? Happy watching! Ternyata, juatnya semakin gak memungkinkan aja nih, selain tracknya licin, sekarang ditambah lagi dengan gerasnya air yang turun ke bawah sana, membuat temen-temen agak sulit untuk naik ke atas, untung pagi tadi duluan nih, sebelum hujan udah naik ke atas nih. Karena kondisi tidak memungkinkan untuk lewat jalur sana, sekarang temen-temen bikin lagi jalur baru, jalur yang dari arah sebelah sini, karena tarik temen-temen yang di bawah, sama banyak orang yang di sini. Setelah mencoba berpetualang di Gua Kars, Gunung Kidul, hari kedua di Yogyakarta, saya sempatkan untuk mampir di rumah salah seorang temen lama yang juga pecinta reptil. Sekarang Panji ada di tengah-tengah kota Jogja, dan rencananya Panji mau mampir ke rumah temen Panji yang ada di Jogja ini. Dan tentunya pemirsa di rumah juga gak akan asing lagi nih sama temen Panji yang satu ini. Tapi di mana ya rumahnya? Lupa-lupa ingat sih jalannya. Ah, ini dia nih rumahnya nih. Wah, sepertinya sedang pada sibuk nih. Maklum, rumah milik Mas Heru Gundul yang sekaligus menjadi sekretariat komunitas reptil ini, memang sering menjadi tempat ngumpul dan kegiatan para pencinta reptil di kota Jogja. Wah, halo, selamat siang nih. Gimana kamarnya Mas? Wah, gimana sih? Ah, kebetulan lagi main, keliling Jogja. Ah, ada waktu mampir dulu dong kesini pastinya. Sudah lama saya tidak bertraksi dengan satwa berkulit keras ini. Sehingga tawaran Mas Heru Gundul untuk membantu memindahkan buayanya yang sudah mulai besar, langsung saya terima. Berinteraksi dengan satwa buas yang sewaktu-waktu bisa menyerang dan berakibat fatal pada kita, memang diperlukan kehatian-hatian yang tinggi. Mentambah lagi kondisi kandang buaya yang sempit, membuat ruang gerak kami pun tidak terlalu luasa. Buaya muara atau krokodilus porosus milik Mas Heru kira-kira sudah berumur 3 tahunan. Tubuhnya pun sudah terlihat mulai besar sehingga butuh kandang atau tempat yang lebih luas lagi. Rencananya buaya yang sudah mulai besar ini akan kami titipkan di penangkaran buaya yang berada di daerah pinggiran Ketua Karta. Ayo Mas, tarik Mas. Kita tarik ke depan dulu aja Mas. Masih melawan. Oke. Tarung, tarung, tarung. Mas Heru, ini sudah sampai daerah mana ya Mas ya? Siro, ya? silo, jadi sebentar lagi kita akan sampai sungai waya yang satu kita yang tadi woooooh ada buaya itu ya boleh tuh mas kita mampir dulu ke situ mas, kita lihat mas kali aja ada buayanya mas ya kan di sungai itu banyak masyarakat sering mandiin anu ternak disitu ada sapi resikonya kan pas lagi mandiin sapi digigit buaya, makan buaya itu kan iya iya bener-bener, kalau ternaknya yang dimakan, kalau orangnya gimana mas makanya kita sempetin untuk mampir disitu dulu kan sebelum kita ke penangkaran buaya yang sering terlihat di sungai ini merupakan buaya muara yang dikenal sangat ganas namun baik saya maupun mas Heru belum tahu ukuran besar tubuh buaya yang sering terlihat disini ini bapak ini bapak yang aku ceritain, dulu waktu cari ikan dia nyetrum itu melihat buaya beruntung saya dan mas Heru bisa melihat keberadaan buaya yang sedang berjemur dibalik kerumputan terima kasih 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 buaya muara buaya muara dikenal sebagai jenis buaya yang memiliki ukuran maksimal terbesar di dunia Jauh lebih besar dibanding buaya Nil dan Arigator Amerika Selain itu, buaya Muara juga memiliki daerah penyebaran terluas Dan perairan Indonesia menjadi salah satu habitat favorit bagi krokodilus porosus ini Nah, sekarang saya, Mas Heru dan seorang warga yang menjadi penunjuk jalan Akan mencari kemungkinan keberadaan buaya lain Yang katanya ukuran tubuhnya lebih kecil dibanding buaya pertama yang kami tangkap Lokasi di mana buaya lain yang sering muncul cukup membuat ciut nyali Karena saya yang belum paham medan di sini harus melintasi semak dan menyeberangi sungai Hal ini sebenarnya sangat beresiko Karena bisa saja sewaktu-waktu buaya lainnya menyerang tanpa kami ketahui lebih dulu Dua ekor buaya telah tertangkap Namun, tidak menutup kemungkinan masih ada buaya lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!